Sementara itu audisi Indonesian Idol ke-13 kembali hadir di kota Yogyakarta. Pada sesi pemanasan di Sleman City Hall, Panitia menghadirkan Salma Salsabil, juara jebolan Indonesian Idol season sebelumnya. Dipusatkan di Sleman City Hall, Yogyakarta, warm-up audisi Indonesian Idol 13 berlangsung meriah. Pemenang Indonesian Idol season 12, Salma Salsabil, turut hadir memberikan motivasi serta tip sukses dalam mengikuti ajang pencarian bakat menyanyi terbesar di Indonesia ini. Saya seru banget sih, pokoknya nyenangin banget. Dan ini pengalaman pertama aku juga di sini. Persiapan audisi paling aku bakal ngehapal beberapa lagu yang cocok sama karakter suara aku. Ratusan pengunjung pun antusias menyaksikan langsung pemanasan audisi Indonesian Idol 13 dan memenuhi lokasi acara untuk memberikan atmosfer ajang Indonesian Idol sebelum lanjut ke tahapan audisi. Kota Yogyakarta menghasilkan banyak sekali musisi-musisi yang ada di Indonesian Idol. Banyak peserta-peserta yang lolos di Indonesian Idol sehingga kita yakin di Yogyakarta banyak sekali bibit-bibit yang bisa nanti bisa menjadi idola-idola baru Indonesia. Jadi kota ke-9 audisi Indonesian Idol 13, Yogyakarta diharapkan mampu menghadirkan bibit-bibit unggul dalam dunia tarik suara. Dari Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Kedutri Joko Ainews melaporkan.